Update terbaru, status keterangan PKH dan BPNT perpindahan pos ke Himbara, Jumat 13 September 2024 Menjelang proses penyaluran PKH dan BPNT, banyak sekali struk yang bertebaran dan banyak sekali yang mengklaim bahwa itu adalah penyaluran PKH dan BPNT periode salur September-Oktober Nah, untuk mengetahui keakuratannya, mari kita langsung saja cek status keterangan D6NG per hari ini, Jumat 13 September 2024, sudah sampai mana perkembangannya? Untuk yang pertama, untuk status keterangan PKH murni yang dulunya yaitu penyalurannya melalui kantor pos dan sekarang berpindah ke bank mandiri Untuk tampilan status burkol itu ternyata belum ada Dan juga untuk status keterangan kerekening juga belum ada Karena minimal dibutuhkan status SPM, baru bantuan tersebut bisa tercairkan Nah, tetapi misalkan belum mendapatkan undangan burkol Berarti harus menunggu undangan untuk mendapatkan kartu KKS, baru nanti bantuannya tercairkan Kemudian sama halnya dengan bantuan sembako ataupun BPNT Juga yang perpindahan dari pos ke bank mandiri Belum ada hilal karena belum ada keterangan buka rekening kolektif Dan juga untuk status keterangan SP2J-nya masih strip Kemudian yang selanjutnya kita akan cek PKH dan BPNT reguler Yang penyalurannya 2 bulan sekali Untuk saat ini, periode penyalurannya masih di periode bulan Juli-Agustus 2024 Nah, berarti jika ada yang bilang sudah tersalurkan Untuk periode September-Oktober adalah berita yang tidak benar Karena penyaluran kemungkinan akan dimaksimalkan untuk yang perpindahan Yang dari pos ke Himbara dulu, baru KKS per 2 bulan, baru disalurkan Nah, jadi mudah-mudahan penyaluran PKH dan BPNT Baik itu yang perpindahan dari pos ke Himbara Maupun PKH BPNT reguler per 2 bulan Segera tersalurkan secepatnya Amin Selamat menikmati